Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala siddina Muhammad Wa ala 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 sayyidina Muhammad Rabbana zidna rima Warzukwana fahma Rabbi surahli saudari Wa yasirli amri Wa hlul obok datam milisani Yafqahu qawli Amba Ba'du Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Marahi Berkah Masih bersama dengan saya Muhammad Arifin Terima kasih yang sebesar-besarnya Saya aturkan kepada para sahabat Yang masih tetap setia mengikuti Video-video di channel ini Terutama kepada para subscriber Dari channel ini Mudah-mudahan kita semua Selantiasa diberikan kesehatan Lahir batin oleh Allah s.w.t Diberikan kekuatan iman islam Sampai akhirat kita Dan mudah-mudahan Segala aktivitas kita Diberikan oleh Allah s.w.t Mudah-mudahan pula Segala ikhtiar kita Rizki kita Mendapatkan keperkahan Dari Allah s.w.t Mudah-mudahan yang masih punya hutang Cepat lulas Yang belum ketemu duduk Mudah-mudahan segera ketemu duduk Dan yang belum punya anak Bulu punya ngomongan Mudah-mudahan segera punya ngomongan Baik video kali ini adalah Tentang bacaan doa Yang pendek Mudah dan ringan Untuk diamalkan Yang sunnah Untuk kita baca Setelah kita melaksanakan Salat sunnah Bahtiyah Fardu Maghrib Salat sunnah Bahtiyah Maghrib Jumlahnya dua rekaat Adalah termasuk Di antara dua belas rekaat Salat sunnah Bahtiyah Yang oleh Rasulullah s.w.t Dijelaskan Rahasianya Akan dibangunkan rumah Di serga Terutama bagi yang rutin Melakukannya Dan dalam hal ini Saya sudah pernah Menyampaikan Atau menyajikan Tentang Dua belas rekaat Salat sunnah Bahtiyah Ini dalam sebuah video Dan sudah saya upload Di calai ini Judulnya adalah Salat sunnah Berpahala Sebuah rumah Di serga Bagi para sahabat Yang belum menyimaknya Bisa mengikutinya Melalui link Yang sudah saya siapkan Di bagian deskripsi Sebagaimana Anjuran Rasulullah s.w.t Dalam banyak dis Bahwa setelah kita Menunaikan Salat Fardu Lima waktu Salat Fardu Lima waktu Diaturannya adalah Salat Fardu Maghrib Kita diadirkan Untuk memperbanyak Membaca fikir Membaca Wirit Kemudian Dilanjurkan Dengan Melaksanakan Salat sunnah Dua rakaat Bahtiyah Maghrib Nah setelah kita Menunaikan Salat sunnah Bahtiyah Maghrib Ini kita diadirkan Membaca Sebuah doa Doanya Sebagai berikut Ia muqallib Ia muqallib al-kulu Bi wal-absor Sambit Kulu Bana Ala Dini Ia muqallib al-kulu Bi wal-absor Sambit Kulu Bana Ala Dini Wahizat Yang membolak-balikkan Hati dan Penglihatan Tetapkanlah hati Kami Di atas Jalan Agamamu Imam Lawawi Dalam kitabnya Al-Haskar Anawiyah Mengibutkan Riwayat Tentang Anggiran Membah Jadu'a ini Riwayatnya Sebagai berikut Rawayna Fi Kitab Dini Sunni Diriwayatkan Kepada kita Di dalam kitabnya Imam Ibu Sunni Ad Ummi Salamata Radiul Anha Yang Diriwayatkan Dari Ummu Salamah Radiul Anha Kalau Beliau berkata Karena Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Izan Syorofa Min Sulat Maghribi Bahwa Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Ketika Telah Selesai Melaksanakan Solat Farku Maghrib Yadafulu Beliau Masuk Kedalam Rumahnya Fayusallir Kataini Kemudian Beliau Melaksanakan Solat Dua Rekaan Thumma Yakulu Fima Yada'u Kemudian Beliau Berdoa Dengan Doa Berikut Ini Demikian Para sahabat Bahwa Setelah Setelah Kita Menulaikan Solat Bahtiyah Maghrib Kita Diajarkan Baca Sebuah Doa Yang InsyaAllah Sangat Pendek Dan Mudah Diamalkan Yaitu Yaitu Buninya Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Bermanfaatullahi 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 Bermanfaatullahi